Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakil Adam Buarag, NPM 2181-10225, dari Universitas Islam Riau. Di sini saya akan menyampaikan tentang Psikologi Pendidikan. Sebelum mengenali Psikologi Pendidikan, kita harus tahu dulu apa itu pengertian dari Psikologi. Baiklah, kita harus mengenal dulu apa itu Psikologi. Pengertian Psikologi dibagi tiga bagian. Pertama, Psikologi adalah studi atau penyelidikan mengenai roh. Psikologi adalah ilmu pengetahuan mengenai kehidupan mental, dan juga Psikologi adalah ilmu pengetahuan mengenai tingkah laku organisme. Menurut Bruno, tahun 1987. Yang kedua, Psikologi adalah studi ilmiah tentang perilaku dan proses mental, menurut Santrok, tahun 2004. Yang ketiga, Psikologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki dan membahas tingkah laku terbuka dan tertutup pada manusia, baik di individu atau kelompok, menurut Shah, tahun 2000. Orang-orang yang menekuni Psikologi, atau yang biasa disebut dengan Psikolog, mempelajari kejiwaan manusia melalui penggematan terhadap tingkah laku mereka. Penggematan ini didasarkan atas anggapan bahwa tingkah laku manusia atau hewan mencerminkan kondisi kejiwaannya, dan juga memiliki hasil yang lebih baik atas proses observasi, pencatatan, dan pengukurannya. Penggematan perilaku ini juga meliputi tata belakang imajinasi, fantasi, contohnya, proses, dan sebagainya, yang semuanya menjadi penyebab timbulnya tingkah laku tersebut. Untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, ilmu Psikologi dibagi menjadi beberapa cabang. Penggematan ini terjadi dengan tujuan agar dicapainya pemahaman yang lebih baik ketika Psikologi dipelajari dan diterapkan dalam cabang ilmu lain. Di sini kita akan mengenal beberapa cabang ilmu Psikologi. Yang pertama, Psikologi eksperimental. Walaupun di Psikologi menekankan kita pada pentingnya metode ilmiah, namun pelaksanaan proses pendesainan dan pengimpletasikan dan teknik-teknik eksperimental, dan menganalisa serta menginterpasi hasil merupakan tugas utama dari Psikologi eksperimental. Psikologi ini bekerja dalam ruang lingkuk dan tata belakang yang luas, termasuk sekolah, kampus, universitas, laboratorium, organisasi pemerintah, dan bisnis pribadi. Poin kedua yaitu Psikologi Kepribadian. Psikologi Kepribadian adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang kepribadian manusia melalui tingkah laku atau sikap sehari-hari yang menjadi ciri khas seseorang tersebut. Kepribadian merupakan salah satu bagian atau ciri khas istimewa yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu, Psikologi Kepribadian adalah hal yang sangat penting untuk dipelajari. Poin ketiga yaitu Psikologi Sosial. Psikologi Sosial adalah cabang ilmu psikologi yang meneliti pengaruh sosial terhadap perilaku manusia. Selanjutnya, Psikologi Perkembangan. Cabang ilmu ini terfokus terhadap perkembangan manusia semenjak lahir hingga mati. Perhatikan juga difokuskan terhadap hal-hal yang berubah, tetap ataupun yang memburuk. Selain itu, fokusnya juga termasuk perkembangan dan perubahan yang berkelanjutan atau yang berkaitan dengan umur dan tingkah hidup manusia. Selanjutnya, Psikologi Organisasi atau Industri. Cabang ilmu ilmi melingkupi psikologi teoritis terhadap tempat kerja. Tujuan dari cabang ilmu ini adalah meningkatkan kepuasan, performa, produktivitas, dan kesesuaian posisi dengan keterampilan pekerja. Keterkaitannya yang lain juga termasuk dinamika grup dan perkembangan dari kemampuan memimpin. Selanjutnya, Psikologi Pendidikan. Psikologi Pendidikan yaitu suatu cabang psikologi yang mempelajari bagaimana suatu individu dalam melakukan kegiatan belajar dan juga meninjau ke efektivitas suatu cara pengajaran. Psikologi Pendidikan sebenarnya merupakan perkembangan dan penggabungan antara psikologi sosial dan psikologi perkembangan. Psikologi Counseling Dalam cabang ilmu ini, fokusnya adalah penyediaan terapi intervensi kepada klien yang sedang berjuang dengan masalah mental, sosial, dan perilaku. Psikologi Counseling juga memperhatikan cara-cara hidup yang baik dengan tujuan agar orang mampu mencapai potensi maksimal mereka dalam hidupnya. Psikologi Kesehatan Cabang ilmu ini mengajurkan kesehatan fisik, mental, dan emosional, termasuk strategi pencegahan dan pengobatan. Cabang ilmu ini terfokus terhadap bagaimana orang berhadapan dengan stres dan mengatasi dan memulihkan diri dari penyakit atau masalah yang jalaminya. Sekarang kita masuk, apa itu pendidikan? Pendidikan adalah proses pengubahan sikap atau tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Kita akan membahas tentang Psikologi Pendidikan Psikologi Pendidikan atau Educational Psychology adalah studi mengenai tingkah laku manusia dalam kegiatan belajar dan penerapan konsep dan teori-teori psikologi dalam kegiatan belajar atau pendidikan. Psikologi Pendidikan adalah cabang dari psikologi yang memfokuskan diri pada pemahaman tentang proses belajar dan pembelajaran dalam lingkungan pendidikan. Psikologi adalah sebuah bidang studi yang berhubungan dengan penerapan pengetahuan tentang perilaku manusia untuk usaha-usaha pendidikan. Di sini saya akan menyampaikan teori belajar dalam Psikologi Pendidikan. Yang pertama, teori biha-piorisme Perubahan tingkah laku, perubahan dari adanya interaksi terhadap stimulus dan respon atau sudah mempelajari apa yang belum diketahui. Yang kedua, Operant Conditioning Theory Dikontrol oleh konsekuensi yang positif dan negatif yang dapat merubah perubahan seseorang. Yang ketiga, teori kognitif Memfokuskan terhadap mental dan pola struktur sebagai upaya memahami lingkungan sekitar. Selanjutnya, tujuan dan fungsi Psikologi Pendidikan 1. Memahami bentuk gejala psikologis individu siswa secara umum dalam bentuk sikap dan tingkah laku selama mengikuti proses pembelajaran. Yang kedua, memahami kemampuan-kemampuan dan potensi siswa dalam mengikuti proses pembelajaran. Yang ketiga, membantu siswa mengembangkan berbagai jenis kemampuan dan potensi yang dimiliki dalam bentuk proses-proses pembelajaran yang berbasis pengembangan siswa. Keempat, memahami bagaimana seharusnya pelaksanaan proses belajar dan pembelajaran agar tercapai tujuan-tujuan pembelajaran yang efektif. Yang kelima, membantu siswa menyelesaikan program pembelajaran sehingga dengan pemahaman guru tentang Psikologi Pendidikan yang memberi bantuan kepada mahasiswa dalam proses pembelajaran dalam pendidikan. Terima kasih teman-teman telah melihat, mendengarkan, dan menyimak tentang Psikologi Pendidikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.